Senin malam, Pores Garut menggerebek sejumlah warung di kawasan Kerkhof yang diduga menjual minuman keras. Ratusan botol miras berbagai merek disita dan sejumlah pemilik warung diamankan polisi. Pores Garut menggerebek lokasi penjualan minuman keras di sejumlah warung yang berada di Jalan Merdeka samping gelanggang olahraga Kerkhof, Kecamatan Targung Kidul. Walaupun sempat menolak, para pemilik warung akhirnya menunjukkan lokasi penyimpanan miras. Petugas pun mendapati ratusan botol miras berbagai merek yang hendak dijual. Miras tersebut diduga ilegal, selain itu banyak diantaranya yang merupakan miras oplosan. Selain ratusan botol miras dari berbagai merek, polisi pun mengamankan sedikitnya tiga orang pemilik warung. Pengembangan baru, kesubungan tadi rekan kita waktu masuk ke KP Kota Baru, ada anak kecil atau seseorang yang diduga membawa minuman. Dan setelah dikembangkan, dia membelinya dari daerah Kerkhof ini, yang inisial tadi SMAI. Kepada polisi, pemilik warung mengaku biasa menjual barang haram itu kepada konsumen yang datang ke warung. Namun tidak jarang mereka menerima pesanan dan mengantarkannya langsung ke konsumen. Ervan Bugina melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.